Hai Sobat Bollywood Aktris Bollywood berlesung pipit, Priti Zinta, telah menghibur kita dengan beberapa penampilan hebat dalam film-filmnya seperti Kalho Naho, Firzara, dan Koi Milgaya Aktris cantik yang selalu kelihatan ceria ini, memiliki banyak kontroversi dan perjuangan sepanjang karirnya dan ada begitu banyak yang perlu Sobat Bollywood ketahui tentangnya Dari hubungan hingga karir, beberapa pencapaian pribadi yang hebat, berikut adalah 33 fakta, yang perlu kalian ketahui tentang Priti Zinta Priti Zinta, lahir dalam keluarga Hindu Rajput di Shimla, Himachal Pradesh, pada tanggal 31 Januari 1975, dari pasangan Durganan Zinta dan Nil Prabha Ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat India Pada usia 13 tahun, ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil Ibunya juga menjadi bagian dari kecelakaan itu, dan terbaring di tempat tidur selama 2 tahun, karena cedera Priti menyebut, kecelakaan tragis dan kematian ayahnya, adalah tekanan besar dalam hidupnya, yang memaksanya untuk menjadi dewasa lebih cepat Priti yang menggambarkan dirinya sebagai gadis tomboy saat kecil, telah mewarisi latar belakang kemiliteran ayahnya, serta telah memberinya kesan abadi, tentang bagaimana kehidupan keluarga harus dilakukan Ia menegaskan, pentingnya kedisiplinan dan ketepatan waktu bagi anak-anak Priti memiliki 2 saudara laki-laki, Dipankar dan Manish, yang masing-masing setahun lebih tua, dan setahun lebih muda Dipankar, adalah seorang perwira yang ditugaskan di angkatan darat India Sementara Manish, tinggal di California Priti menamatkan pendidikannya, di sekolah Biara Yesus dan Maria di Shimla, dan kemudian melanjutkan ke sekolah Lawrence, Sanawar Ketika di sekolah, ia biasa bermain olahraga, dan memiliki minat bermain bola basket Priti Zinta, memiliki gelar Doktor Kehormatan Seni Ia mendapat gelar tersebut, pada bulan Oktober tahun 2010, dari University of East London Akhirnya ia menemukan cinta dalam hidupnya, pada pengusahaan Neswadia, namun segalanya menjadi buruk dan mereka putus Pada tahun 2014, Priti mengajukan kasus penganiayaan terhadap Wadia Priti Zinta, menyelesaikan kelulusannya dan meraih gelar kehormatan bahasa Inggris, di Setbedes College di Shimla Ia bahkan, telah menyelesaikan pasca sarjananya di bidang psikologi kriminal, dari New Delhi Pada tahun 2016, Priti menikah dengan pacarnya yang berbasis di Amerika Serikat, Jin Budeno, dalam pernikahan sederhana di Los Angeles Keduanya memilih untuk melelang foto pernikahan mereka, untuk disumbangkan ke badan amal Bagaimanapun, ia memperkenalkan suaminya, setelah menjadi tuan rumah resepsi pernikahan besar di Mumbai, untuk semua teman Bollywoodnya Dulu, ada laporan tentang kehamilan Priti, setelah foto-fotonya dengan perut seperti mengandung, beredar di internet Si cantik ini mengatakan, bahwa ia muak dengan laporan yang salah, dan menyebutkan, bahwa ia tidak merencanakan sebuah keluarga dengan suaminya Dalam sebuah acara, Priti menepis rumor kehamilannya, dan mengatakan bahwa media hanya menerbitkan laporan palsu Pada tahun 1996, Priti bertemu dengan seorang sutradara di pesta ulang tahun temannya, dan meyakinkannya untuk berekting Sehingga ia membuat debut TV-nya, dengan iklan coklat Cadbury Spark Lalu, ia terlihat di iklan komersial untuk merek sabun ternama, dan katalog lainnya Pada tahun 1997, ia bertemu sutradara Shikar Kapur, ketika menemani seorang temannya di sebuah audisi Shikar bersikeras, supaya Priti mengikuti audisi juga dan ia sangat menyukainya, sehingga Priti pun dimasukkannya ke dalam sebuah film Priti dan Riti Krosyan, direncanakan untuk debut bersama, dalam sebuah film karya Shikar Kapur, berjudul Tara Rampampam Lalu filmnya dibatalkan Setelah proyek Bollywood pertamanya dibatalkan, Shikar merekomendasikannya ke sutradara Mani Ratnam, untuk film Dilse Dan menjadi film pertama Priti yang dirilis, yaitu tahun 1998 Ia bahkan lebih dulu syuting untuk Kia Kehna, namun rilisnya belakangan, yaitu tahun 2000 Setelah film Dilse, pada tahun yang sama, ia memainkan peran utama untuk pertama kalinya, yaitu di film Soldier Kedua film tersebut, membuatnya meraih penghargaan film Fair, untuk debut wanita terbaik Pemenang aktris terbaik film Fair 2003 lewat film Kalho Naho ini, juga membintangi dua film telugu, yaitu Premante Idra dan Raja Kumarudu Kesuksesan Priti di dunia peran, ternyata telah mendapatkan pengakuan internasional Ia juga telah mendapatkan kesempatan, bermain dalam film produksi Kanada, yang berjudul Heaven on Earth Karya Dipa Mehta, yang mengisahkan tentang wanita yang kuat namun lembut, yang berjuang untuk mempertahankan mimpinya, meskipun kenyataan yang brutal Penampilannya dalam film tersebut, membuatnya mendapatkan Silver Hugo Award untuk aktris terbaik, di Festival Film Internasional Chicago 2008 Ia juga dinominasikan, di ajang Jenny Award untuk aktris terbaik Diduga, Priti dan sutradara Shikar Kapur menjalin hubungan, dan istrinya, Suchitra Krishnamurti, mengklaim, bahwa Priti menjadi orang ketiga, alasan perpisahannya dengan Shikar Selama masa-masa awalnya merintis karir di Bollywood, Priti pernah menjalin hubungan dengan model Mark Robinson, dan mereka tinggal bersama selama 2 tahun Priti juga diklaim, menjalin hubungan dengan aktor yang sudah menikah, Lars Ketsen, ketika foto liburannya bersama di Miami, bocor ke media Keberuntungan, juga berpihak pada Priti Zinta Ia memiliki pengalaman menegangkan, hampir meninggal 2 kali Keduanya, terjadi pada tahun 2004 Pertama, ketika ia berada di Kolombo, untuk menghadiri konser, dan terjadi ledakan Kedua, ia sedang berlibur di Thailand, dan daerah tempat tinggalnya, terkena tsunami Ayah baptisnya, Shandar Amrohi, meninggal pada tahun 2011, dan meninggalkan warisan sebesar 600 kror atas nama Priti, namun ia menolaknya Priti adalah salah satu pemilik tim Indian Premier League, bernama Kings Eleven Punjab Selain itu, ia adalah pemilik tim kriket, South African T20 Global League Talent Boss Kings, sejak tahun 2017 Priti mengalami krisis keuangan, dengan kontroversi Kings Eleven Punjab, dan Salman Khan membantunya Ia kemudian menjadi produser dengan film Ishi in Paris, di mana ia juga berakting di dalamnya Proyek ini gagal di box office, dan penulisnya, Abbas Trewala, menggugatnya karena tidak membayar honornya Priti Zinta, bukanlah orang yang bangun pagi-pagi Ia tidur sampai larut, dan inilah alasan, mengapa ia harus menanggung kemarahan sutradara dan produser, karena terlambat syuting Priti pernah mengikuti kursus selama satu bulan dalam pembuatan kesepakatan, dari Universitas Harvard yang terkemuka Ia mengadopsi 34 anak perempuan, dari sebuah panti asuhan diri Shikesh, pada tahun 2009 Waktu itu, adalah hari ulang tahunnya yang ke-34 Ia merawat gadis-gadis itu, dan memenuhi semua kebutuhan mereka Priti dianugerahi penghargaan keberanian nasional Godfrey Phillips, karena selama kontroversi Barat Syah 2003 Ia tidak menarik kembali pernyataannya dalam menentang Barat Syah di pengadilan terhadap mafia, yang membuat ancaman pembunuhan terhadap industri film Pada tahun 2004, Priti bergabung dengan sekelompok komentator Asia Selatan untuk BBC News Online Di mana ia menulis beberapa kolom, salah satunya tentang sisi Bollywood yang tidak diketahui Pada tahun 2021, Priti dan suaminya, menjadi orang tua dari anak kembar laki-laki dan perempuan, melalui ibu pengganti, yang diberi nama Jai dan dia Kabar bahagia ini, diumumkan Priti Zinta melalui akun Instagramnya, pada Kamis, tanggal 18 November 2021